Garang, berewokan, sangar, dan juga gendut. Kita sambut Rigen! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indosiar. Selamat malam. Wah gokil pada pake baju pramuka nih. Ntar pas tepuk tangannya tepuk pramuka ya. Biar lama gitu komiknya. Tapi ini penonton-penonton Indosiar biasanya dari kampus, dari sekolah gitu ya. Sedangkan, lo tau gak sih kalau Indosiar itu punya kampus sendiri, namanya Advi, Akademi Televisi Indonesia gitu. Tau kan, kenapa dia gak pernah diundang ya di acara ini ya? Iya jarang banget gue ngeliat yang diundang tuh dari jauh-jauh gitu. Kenapa ya? Padahal kan deket gitu ya. Mungkin karena pas dipanggil, pas ditanya gitu, gak enak kalau misalkan deket gitu kan. Kalau jauh kan enak. Eh dari mana? Taruh ma negara! Yang ini dari mana? Pak jajaran! Yang ini dari mana? Dari depan! Jalan kaki! Tagal! Ya, kenalin nama gue Rigen dan asal gue dari Bima. Asal gue dari Bima. Dan di Bima itu kita, gue bangga banget sama Bima. Karena di Bima itu punya majak pulau. Dan pulaunya tuh keren-keren. Ada namanya tuh pulau ular. Wah isinya tuh beneran ular gitu. Ular tapi gak gigit manusia, dia gak matok gitu. Dia makan ikan. Jadi tempat wisata. Ada lagi namanya pulau kambing. Nah ini yang aneh nih. Namanya pulau kambing. Tapi isinya monyet. Sumpah demi Tuhan isinya monyet. Namanya pulau kambing isinya monyet gitu. Ini jangan-jangan ya. Ini jangan-jangan orang yang pertama kali kesono. Gak tau gitu. Kalau monyet itu namanya monyet gitu. Dia datang disamperin gitu kan. Ketemu kan. Kambing nih fix. Udah kita namain pulau kambing aja gitu. Atau nih ya jangan-jangan. Dulu isinya emang kambing. Tapi dijajah sama monyet. Monyet otong. Dan di Bima juga itu kota yang berkembang. Alhamdulillah sekarang kita udah punya empat lampu merah yang aktif. Iya empat lampu merah yang aktif. Kita tuh sangat-sangat perhatian gitu sama lampu merah itu. Tapi jarang banget yang patuhin gitu. Jadi kalau misalkan ada lampu merah itu mereka cuek aja lewatnya gitu. Kayak lampu hias aja gitu. Bahkan kalau lampu merah mati nih. Yang ditelepon PLN gitu. Halo PLN ini lampu merah kenapa mati nih? Jalanan jadi gelap nih. Apa urusannya jalanan sama gelap? Iya gitu. Dan kalau ada polisi itu baru tuh mereka patuhin. Ada polisi ini di depan nih. Naik motor gitu kan. Neng wah polisi ini muter balik gitu kan. Yang di belakang kan kaget. Woy hati-hati lu sama polisi aja takut lu. Payah lu gitu. Gitu gitu lampu merahnya. Dan juga di Bima itu. Itu gurunya tuh killer banget. Pernah nih diajarin sama dia dan dia tuh terlambat gitu. Beliau nih terlambat. Dia tuh orangnya disiplin. Tapi sewaktu-waktu dia tuh pernah terlambat. Sekali waktu dia terlambat. Dan dia jalannya tuh kayak lari kecil gitu. Kayak ngebut gitu. Dia jadi bawa tas gitu kan jalan. Masuk kelas. Oke semua keluarkan tugasnya gitu. Kayak gak ada apa-apa. Nah temen-temen sekelas itu ketawa semua gitu kan. Wah gitu. Gue juga ketawa gitu. Guru gue kesel banget langsung dipukul meja. Dar. Wah sampe ancur gitu meja ya. Dasar kalian yang gak tau etika. Diam. Wah semua diem. Tapi gue tuh jujur orang. Gue gak bisa nahan ketawa. Gue duduk di belakang berdua sama temen gue. Masih ketawa gitu. Suara ketawa itu kayak orang lagi nyari frekuensi radio. Tau gak sih? Kayak gitu kayak gitu. Kayak gitu masih ketawa gitu kan. Guru gue karena kesel. Itu gue ditunjuk. Dilempar penghapus. Kalian berdua sekarang keluar. Hormat bendera. Setengah sebelas siang gue disuruh hormat bendera. Itu pahit banget coy. Bener gue. Hormat bendera begini gitu kan. Tapi jadi seru. Karena kita berdua ada bahan obrolan. Jadi seru karena ada bahan obrolan. Jadi pas dihukum gitu kan. Ini gara-gara lu sih nih. Iya ini gara-gara gue. Lu tapi lu juga ketawa. Ya lu juga ketawa kenceng banget gitu. Jadi seru. Yang gak seru kalau misalkan drama. Ini semua gara-gara gue. Iya sih. Udah kayak nerima takdir aja gitu kayak. Tapi yang paling surga. Yang paling enak itu kalau misalkan ngeliat guru kita dateng. Dan dia senyum. Seakan-akan kayak hukuman tuh udah mau selesai gitu kan. Dia jalan dengan senyuman gitu. Terus setiap langkahnya kayak ada bunga-bunga gitu kan. Jalan. Dia jalan gitu kan. Jalan. Aduh. Karena ketawa. Kalian masih ketawain saya. Dasar anak kurang hajar. Kalian sih hukum api besok. Satu sekolah ngetawain. Udah sekolah ini saya tutup gitu. Gue saranin nih. Lu nonton bola. Jangan pas lagi kasmaran. Karena orang kalau lagi kasmaran nih. Lagi suka sama cewek. Atau cewek lagi suka sama cowok. Itu kita sering chat-chatan. Yang gak penting. Nanyain lagi ngapain. Iya gak sih? Nanyain lagi ngapain mulu gitu. Oh nanya lagi ngapain tuh kayak gak kelar-kelarnya gitu. Biasanya cowok kan. Suka SMS duluan gitu. Cowok SMS ceweknya. Hai sayang. Lagi ngapain. Ceweknya bales. Aku lagi duduk-duduk aja nih. Kamu sendiri lagi ngapain. Cowoknya bales lagi. Aku juga lagi duduk-duduk aja nih. Kamu duduk-duduknya sambil ngapain. Aku duduk-duduknya sambil nonton TV. Kamu duduk-duduknya sambil ngapain. Gak kelar-kelar nih kayaknya nih. Aku duduk-duduknya sambil ngeliatin kamu nonton TV. Kita sebelahan dari tadi. Dan cewek gue tuh ngeselinnya adalah kalau misalkan dia mau tidur itu dia ngucapin bye berulang-ulang kali gitu. Gak kelar-kelar gitu ngucapin bye nih. Sayang aku ngantuk nih aku bobo duluan ya. Bye. Yaudah Gi kamu bobo Gi. Bye. Iya kamu gak usah begadang ya. Bye. Iya aku gak begadang kok. Bye. Kamu gak usah nongkrong-nongkrong gitulah. Bye. Iya aku gak nongkrong kok. Bye. Emang kalau kamu nongkrong kamu sambil ngapain? Ulang lagi dari awal. Gak kelar-kelar ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Di presentnya komika lucu banget ya du. Padahal jujur ya nih gue tuh feeling gue tuh gak enak. Tau sekarang nih stand up hari ini tuh feeling gue gak enak. Soalnya tadi gue pas berangkat tuh pala gue ketiban cicak gitu. Kan gak tau ada mitos nih kalau pala ketiban cicak tuh bakal sial. Itu baru ketiban aja gue udah dapet sial gitu. Gue tuh kan jijik ya sama cicak ya. Jadi gue tuh mencoba mengusir cicaknya dengan cara tidak memukul cicaknya tapi memukul kepala gue sendiri gitu. Jadi cicak di atasnya gue begini-beginiin gitu. Untung bukan pala gue yang jatuh gitu kan. Kalau pala gue yang jatuh bisa-bisa gue sekarang stand up pakai pala cicak gitu. Ternyata tidak sial-sial banget ya. Masih lucu lumayan lah Alhamdulillah. Tadi itu gue mikir tuh kalau misalkan gue gak lucu nih kayaknya bukan salah gue nih. Salah cicak nih. Kenapa sih cicak harus jatuh di kepala gue gitu. Kenapa gak pegang kerat-kerat kepada ding-ding yang bener gitu biar gak jatuh. Tapi ternyata Alhamdulillah lah masih kenal lah ya. Dan gue tuh sebenernya bulan Oktober bakal berangkat ke Eropa. Gue jadi opener war tournya dari Panji Pragiwaksono di Jerman dan Belanda. Kenapa lu bingung lu? Jerman tau Jerman. Belanda tau. Ya lu mah taunya serengseng. Waspengumben taunya kayak gitu-gitu ya. Ada disana di Eropa tuh namanya Jerman. Kabupaten disana lah pokoknya ada lah. Ini ya gue tuh kan dikasih tau kan. Di poster di Twitter gitu kan. Wah Rigen bakal jadi opener Panji Pragiwaksono di Jerman dan Belanda. Gue belum berangkat gue masih di Jakarta loh. Temen gue udah nitip oleh-oleh. Gen ntar kalo lu berangkat gue nitip oleh-oleh ya. Ya Allah. Oleh-olehnya aneh banget lagi. Ada yang nitip sama gue nih temen gue komik. Gen gue nitip oleh-oleh ya apaan? Van Persi. Ya Allah. Masa nitip orang lu bayangin dan nitip pemain bola lu. Ya Allah ini aneh banget. Ini sama aja nih kayak orang Belanda dateng ke Indonesia. Dia nitipnya Cing Abdel gitu. Eh lu kalo ke Indonesia gue nitip Cing Abdel ya mana bisa ya kan. Aneh banget. Ya maksud gue tuh lu kalo misalkan ke luar negeri. Gitu nitip oleh-olehnya tuh yang khas-has sono gitu. Misalnya kayak Dodol Munchen gitu. Salat Dortmund gitu. Keripik belut Berlin kayak gitu-gitu lah. Alhamdulillah ya gue keren sih. Ya gue hari ini ternyata enggak. Dan juga gini gue tuh nih gue pengen cerita ya sedikit ya. Gue pas dikasih tau kan nama Panji. Regen lu jadi opener war tour gue di Jerman dan Belanda. Gue seneng banget. Dan saat gue dikasih tau gitu otomatis gue tuh langsung bikin paspor. Karena kalo ke luar negeri tuh harus bikin paspor. Lu tau kan ke luar negeri harus bikin paspor. Lu taunya mah ke luar negeri bawa antimo kan lu. Harus bikin paspor. Terus gue tanya. Gue kan gak tau ya gue gak pernah bikin paspor. Gue nanya nih ke temen gue. Eh gue bikin paspor caranya gimana ya? Nih temen gue nih kayaknya ngebohongin gue nih. Dia bilang gini. Gen lu kalo bikin paspor tuh ribet. Harus nyiapin data diri dan harus pinter bahasa Inggris. Dia bilang. Hah kok pinter bahasa Inggris? Iya karena nanti di kantor imigrasi itu tuh ke tempat bikin paspornya tuh di kantor imigrasi. Katanya di kantor imigrasi itu lu bakal dites bahasa Inggris lu lancar atau enggak. Karena kalo gak lancar ntar lu susah disono. Serius lu? Iya serius. Ya gue percaya-percaya aja kan. Gue percaya gue tuh langsung cari tempat les bahasa Inggris. Gue dapet brosur. Dapet brosur dua minggu pede ngobrol sama bule. Gue les di tempat itu. Ini serius nih gue les di tempat itu. Baru dua kali les tiba-tiba manajernya Panji nanya ke gue. Rigen paspor udah siap belum? Belum bang lagi les bahasa Inggris gue bilang. Buat apa? Ya buat paspor lah gimana sih bang? Lah buat paspor emang gak usah pake les bahasa Inggris. Dibilang pake data diri doang. Serius? Serius? Ya gue dibohongin berarti sama temen gue. Temen gue langsung gue whatsapp kan. Dasar temen tidak tau adi untung. Tau. Salah kirim. Whatsapp lagi. Dasar temen tidak tau di untung. Temen sendiri lu boongin. Temen gue tuh gak ada dosa. Dia malah ketawain gue pake caps lock. Hahaha gitu. Hahaha gitu. Sama emoticon orang ketawa yang palanya miring. Tau gak lu? Yang keluar air mata yang gini. Tiga kali lah gini-gini. Hahaha gitu. Gue juga deg-degan gitu stand up ke Eropa. Gue belum pernah ke Eropa. Gue takut kulturnya beda. Walaupun disana tuh penontonnya orang Indonesia juga. Itu pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Jerman dan Belanda. Gue deg-degan gitu. Karena takutnya kulturnya beda. Takutnya gue ngomongin apa disana ternyata gak tau gitu. Sebenernya banyak tuh tempat-tempat gue stand up tuh yang gue gak tau gitu harus kayak gimana. Kayak misalnya nih gue stand up depan stand up komedian lain itu susah banget. Ketika komik perform depan komik lain itu susah banget. Kenapa? Karena ketika gue ngejogs komika lain itu lagi mikirin lucunya gimana. Dia gak nikmatin tapi dia nunggu nih lucunya begini nih gitu. Makanya gue tuh kadang kalau perform depan komika lain itu gak peduli sama komikanya. Misalnya gue punya beat nih. Kemarin gue nonton bioskop pake sendal tapi diusir. Kalau penonton biasa yaudah nikmatin aja nunggu lucunya. Tapi kalau komika-komika nih temen-temen komik kayak Bang Radit kayak Gepa Mungkas ini. Ini pasti kenapa nih? Ini pasti dia gak boleh nonton pake sendal karena bioskopnya udah tutup. Padahal salah. Terus Bang Radit nih pasti dia gak boleh masuk pake sendal karena ya iyalah masuk bioskop gak boleh pake sendal. Harus pake tiket gitu. Mikirnya begitu-begitu. Padahal nih ya yang bener nih ya. Gue gak boleh nonton bioskop pake sendal karena gue pake sendal tapi sambil bawa buaya. Gak kepikiran kan lu ya kan? Biarin aja biar komika tipu sama gue gitu. Sengaja gue gitu biar belok-belok sekalian lu. Syukur lu salah lu nebakan lu. Lo biar gak bisa gitu nikmatin aja nikmatin. Sepertinya dia sama kayak ini profesi lain kayak pesulap. Pesulap gak bisa perform depan pesulap lain. Karena triknya ya sama aja semua-semua tau gitu. Kayak trik lu tau gak sih pesulap yang dari topi keluar kelinci? Ya semua pesulap juga di topinya ada kelinci ya kan? Udah biasa gitu. Ini malahan kalau misalkan pesulap perform di depan pesulap lain ngasih ngeliat. Dari topi keluar kelinci malah keos. Karena nanti ada lagi pesulap yang mau show off. Wop sulap. Wop nih liat topi saya keluar kelinci. Dari penonton. Biasa aja. Nih liat nih dari topi saya keluar anjing. Tuh gede-gede kan? Di sebelahnya gak mau kalah kan? Wah anjing doang. Liat nih topi gue keluar kebo. Buset gede banget ya kan? Ada lagi di ujung. Nih gue nih gak mau kalah. Dari topi keluar ikan kakap. Ikan kakap disorakin. Wuh ikan kakap mah kecil kali. Tapi ikan kakapnya dikejar paus. Kakal asing bususi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah sarjana ya alhamdulillah ya. Udah sarjana teknik alhamdulillah. Dan gue tuh sarjana teknik tuh ya. Alhamdulillah gue bisa sarjana gara-gara stand up. Gue bisa wisuda gara-gara stand up. Tidak usah tepuk tangan. Maksudnya tuh gara-gara stand up-nya saya sadar stand up saya gak laku ya. Mau gak mau akhirnya saya harus sarjana gitu. Biar realistis nyari kerja. Udah jadi pegawai bank aja beneran. Dan gue tuh waktu wisuda ya. Bukan waktu wisuda. Waktu sidang. Jadi kita tuh biasanya sebelum wisuda tuh ada sidang skripsi. Nah waktu sidang skripsi itu gue habis presentasi sama dosen. Di depan dosen presentasi segala macem. Terus tiba-tiba dosennya tuh minta gue untuk stand up. Karena dosennya tau gue anak stand up gitu. Saya denger-dengar kamu stand up ya dikennya. Oh iya pak. Coba dong kamu stand up. Ya karena stand up komedi mah enak. Yaudah akhirnya saya stand up. Gue stand up selesai stand up. Oh lucu lah di depan dosen. Udah selesai. Keluar nilai A. Wih seneng banget alhamdulillah. Untungnya gue tuh anak stand up ya. Jadi ketika disuruh stand up tiba-tiba gitu. Udah mempersiapkan materi. Materi lama gak apa-apa lah. Lu bayangin kalau misalkan anak parkur gitu. Dia kan woy lagi sidang. Tiba-tiba dosennya. Sidangnya di lantai sembilan lagi. Saya denger-dengar kamu jago parkur ya. Iya gak. Coba dong kamu parkur. Buka jendela dia lompat. Dapet A juga. Tapi meninggal. Harusnya ST jadi almarhum. Tapi gak apa-apa. Seenggaknya orang tuanya bangga. Gue stand up tuh ya. Mungkin disini ada yang tau gue gak sih. Boleh tepuk tangan yang tau gue. Ya Allah. Tepuk tangannya bener-bener tepuk tangan. Eh ya tepuk tangan aja deh gitu. Yakin kayak nyamber aja gitu. Kayak disini pokoknya ada tepuk tangan tepuk tangan. FD tepuk tangan tepuk tangan udah segitu. Gue tuh ya Allah gak terkenal banget gila. Gue pernah ya. Jadi bikin tour bertiga sama temen gue. Gue kan juara satu stand up gitu loh mba. Di TV. Tour nih bertiga. Sama yang juara dua sama juara tiga. Nah kebetulan nih juara dua dan juara tiga gue tuh lebih terkenal. Yang juara dua main sinetron. Yang juara tiga ganteng. Nah yang ngeselin nih pas nisi foto-fotonya. Ya Allah. Pas nisi foto-fotonya gue inget banget. Gue tour 10 kota. Di kota pertama. Jadi gue berdiri di depan pintu masuk. Jadi selesai acara kita tuh selalu ada sesi foto-foto sama penonton. Pas foto-foto orang foto-foto sama temen gue namanya Rahmet. Yang juara dua. Yang juara tiga tuh Indra Frimawan. Mungkin ada yang kenal disini. Orang-orang minta foto sama Rahmet karena dia main sinetron. Wah Rahmet main sinetron ya Allah. Sama Indra. Wah Indra ganteng banget sih foto. Pas sama gue minta fotonya karena ngantri. Bang sambil ngantri ya cekret gitu. Udah lewat ngeblur gak peduli mereka. Akhirnya gue bilang. Eh gue kayaknya foto-foto jangan di depan deh. Gue bilang gitu. Kalau bisa pas di pintu keluar. Wah ide bagus tuh gen. Jadi semuanya kita rame di medsos. Nah gitu dong. Yaudah sama aja. Dateng nih cewek nih. Wah Kak Rahmet fotonya cekrek. Kak Indra fotonya cekrek. Misi bang. Misi. Tau dimisiin dua mah gue nongkrong di gang. Bener ya Allah. 20 orang nih bolak-balik gue misiin semua tuh. Misi. Di kota berikutnya gue bilang. Eh gini nih kota ketiga Karawang gue inget banget. Eh kita kalau misalkan foto-foto. Kalau bisa tuh gak usah diketeng. Jadi bareng-bareng bertiga ya kan. Nah orang tuh jadi gak bisa tuh misi gitu. Gak bisa pas ngantri gak bisa. Gue bilang. Oh yaudah ide bagus tuh gen. Tiga nih. Gue disini. Rahmet di tengah. Indra Frimauan paling ujung. Dateng tiga orang cewek. Kak fotonya kak. Uy ayo dong gitu. Rahmet sama Indra biasa kan. Gue yang antusiasat. Ayo ayo ayo. Semangat gue tuh. Gini saatnya gue di foto. Tiga orang cewek. Satu cewek tuh berdiri diantara. Ini gue. Ini Rahmet jadi diantara gue dan Rahmet. Satu cewek lagi berdiri diantara Rahmet dan Indra Frimauan. Dan satu cewek lagi berdiri di paling ujung samping Indra Frimauan. Yang ngeselin adalah posenya. Yang samping Indra Frimauan begini di bahunya Indra nih. Yang antara Indra dan Rahmet posenya begini. Yang antara Rahmet dan gue posenya begini. Gue di ujung. Siap banget di crop gue bener tuh ya Allah. Tiba-tiba gue meledak juga gak peduli tuh. Duar flashnya gede juga ya. Digituin gue gila. Bener-bener gak masuk akal tuh. Gue udah gak terkenal ya kan. Job jarang. Gue pernah di cancel. Di undang stand up nih di acara di Bala Raja. Waktu itu di cancel. Lu bayangin. Di undang. Gue nyetir sendiri waktu itu tuh. Gue ngekos di aira Cengkareng. Gue nyetir ke Bala Raja itu sekitar 2 jam. Tapi Bala Raja sonoan lagi. Pokoknya Lampung lah kali itu udah nyampe. Gak ya kejauhan ya masih. Bala Raja-Bala Raja Lampung-Lampung. Sinian lagi. Merak-merak. Pokoknya Bala Raja lah gitu. Tuh gue nyetir dari Cengkareng ke Sono tuh 2 jam tuh gue nyetir. Nyetir sendiri gue gak pake manager. Potongan lagi kan gila. Udah susah ngotong-ngotong lagi. Bisa gue ngurus sendiri. Temen ngobrol mah ngobrol sendiri bisa. Gue bilang. Ada potongan-potongan gue bilang. Nyetir sendiri nih gue nih. 2 jam tuh perjalanan. Nyampe di kolokasi. Terus tempat acara tuh sepi. Gue udah feeling gak enak nih. Kok sepi ya? Tiketnya 50 ribu waktu itu. Gue inget banget. Sepi nih. Pasti ada yang mau beli. Tapi kok sepi banget. Terus panitanya keluar. Eh Mas Rigen ya lo. Iya Mas Rigen ke base stage dulu aja. Tapi acara jadi. Jadi udah tenang dulu. Belakang gue di base stage. Sebagai startup comedian yang profesional gue nyiapin materi dong. Gue siapin tentang sekolahan itu. Waktu itu acara reuni. Jadi gue siapin. Wah gue udah siapin nih setengah jam nih. Wah lucu banget nih. Lucu-lucu-lucu. Gue bilang kan. Bayar gue-bayar gue dengan duit gitu kan. Udah nyiapin gue. Tiba-tiba gue naik harusnya itu jam 8 di rundown. Jam 8 kurang 15. 7.45 gue inget banget panitanya dateng nyamperin gue. Mas Rigen. Gini. Kenapa? Kenapa? Mas Rigen gak jadi naik. Bercanda kamu lah. Enggak serius-serius. Udah gak usah bercanda gitu. Saya stand up comedian suka bercanda. Cuman bercandanya gak begini loh. Serius-serius. Udah gak usah bercanda. Demi Allah. Waduh beneran. Demi Allah. Udah gue gak bisa. Ya Allah. Akhirnya. Itu gue sedih ya. Gue sedih. Kenapa gitu gue sampe di cancel. Gue masuk mobil gue dengan penuh rasa emosi. Gue masuk mobil gue. Gue tunjukin rasa kesel gue. Gue banting pintu mobil gue sekecang-kecang. Gue banting pintu kanan. Dar! Sampe pintu kirinya kebuka. Pintu kiri gue banting. Dar! Pintu kanannya kebuka. Gue tutup lagi pintu kanan. Dar! Gak tutup-tutup. Akhirnya gue tutup aja barengan. 1, 2, 3. Mobilnya terbang. Ya ampun. Buat lucu aja harus terlihat bodoh. Terlihat bodoh. Mana ada mobil di begini terbang. Buat lucu jadi terlihat bodoh saya. ST apa kayak begini ya. Tapi saat itu memang terbang. Job di cancel. Tapi untungnya nih ya. Gue tuh merasa bersyukur lagi. Gue jadi seorang stand-up komedian. Ketika di cancel. Yaudah paling bikinin materi. Bikinin duit. Gue tuh kadang suka ngebayangin kayak. Lu tau anak band gak sih? Apalagi gitaris gitu kayak. Dia di cancel tuh kayaknya pahit banget gitu. Dia udah bawa-bawa gitar. Udah gendong-gendong gitar. Nyetir sendirian. Gitarnya gak ditaruh. Digendong tetap sambil nyetir. Jadi kadang tuh kebeset-beset perutnya mas tir tuh. Kayak supir patas tau gak lu begini. Tir tetep ya kan. Nyampe lokasi. Misalnya Is Payung Teduh lah misalnya ya kan. Gitaris Is Payung Teduh. Oh ya mas Is. Silahkan mas Is ke bass stage. Oke. Ngeluarin gitar. Nyetem gitar ya kan. Biar enak suaranya. Teng-neng-neng-neng-teng. Teng-neng-neng-teng-teng. Teng-neng-neng-teng. Panitianya dateng ngasih tau. Teng-neng-neng-teng-teng. Mas Is. Mas Is di cancel demi Allah. Serius. Teng-teng-teng-teng. Dikendorin lagi. Ya kan bisa dipake besok-besok. Ikhlas gitu maksudnya. Terjatuh ikhlas. Teng dulu. Sempet sampai sempet kepikiran gue gini. Stand up gak laku. Sarjana begini doang. Gue sempet kepikiran. Apa gue jadi tukang ojek online? Gue mikir gitu. Kayaknya lebih realistis gitu. Cuman liat gue tuh kayak sirna seketika gitu. Gara-gara gue lagi jalan-jalan daerah Senayan ya. Tiba-tiba gue ngeliat ada tukang ojek online. Bawa penumpang gendut gitu. Ih bener-bener gendut banget. Dia tuh lebih gendut dari gue lah gitu. Dua kali lipat. Kamu mah masih kurus menurut gue. Kamu sini tuh. Berutnya segini tingginya segini. Gede banget. Gede banget kayak monster. Motornya tuh. Motornya beat motornya. Duduk di motor tuh kayak ngambang gitu. Kayak gak kena jok. Setengahnya tuh kayak ngambang. Begitu aja gitu. Make helm tuh udah gak full. Setengah doang. Segini doang. Suara motor udah bukan nge-nge. Tapi zut-zut-zut. Spakor sama ban nempel. Yang bawa motor drivernya nangis. Duduknya terlalu depan. Begini. Perutnya kebeset-beset sama speedometer. Itu kalau belok kanan suara starternya aku. Belok kiri suara klakson. Kalau ada lobang motornya mencar. Thank you, Gory Gen. Jahat. Jahat ya Allah. Gue tuh paling males tau bener deh. Stand up di present. Komika yang satu ini lucu banget. Ya Allah. Itu beban bener deh. Gue takutnya tuh gue perform terus gak lucu gitu. Sedangkan ini kan ditonton seluruh rakyat Indonesia. Ya takutnya ada penonton-penonton yang kritis. Yang ngerti hukum. Ntar kan gue dibilang lucu gak taunya gak lucu. Gue bisa disomasi sama orang kan. Kasus penipuan. Kenapa sal 378 ya kan. Ya Allah. Masuk pengadilan beneran di penjara kan gak enak banget ya. Cuman gara-gara gue dibilang lucu gak taunya gak lucu ya kan. Satu sel sama pembunuh sama perampok. Kasusnya apa bang? Ngebunuh orang. Kasusnya apa bang? Ngerampok. Lu kasusnya apa? Nipu bang. Nipu apaan? Berapa M? Dibilang lucu gak taunya gak lucu bang. Ah bohong lu coba tes. Ah udah bang jangan bang. Enggak gak apa-apa coba tes. Jangan bang. Udah tes dulu. Yakin nih bang? Iya. Nih bang. Soda susu tuh harus pake S. Kalo gak udah UU. Harusnya tuh lu gak di penjara. Tuh kan bener bang. Gue lucu kan. Enggak harusnya lu dihukumati sekalian langsung. Udah gitu gue di present lagi komika yang suka marah-marah. Ya Allah. Dari mana marah-marahnya. Gue nih komika yang lembut. Gue bener. Gue gak pernah gue marah-marah. Stand up marah-marah. Ngapain stand up marah-marah ya kan. Ini orang-orang kayak gini. Ini fitnah jatuhnya nih. Kayak begini nih. Masa gue dibilang suka marah-marah. Dari mana marah-marahnya gue tanya. Jangan asal ngomong dong. Kalo jadi orang dong. Orang gue lembut kayak begini juga. Ini gara-gara gue komika suka marah-marah ya. Gue tuh pernah nih mau minta tolong sama temen gue. Minta bikin materi sama si Irwan. Irwan. Gak tau. Adalah temen gue pokoknya namanya Irwan. Gue sharing sama dia kan. Eh gue bantuin bikin materi dong. Gue nih sekarang ngontrak. Baru ngontrak gitu. Bantuin dong. Yaudah lu mah enak gen. Udah baru ngontrak. Abis itu lu tambahin aja marah-marah. Tambahin marah-marah. Iya udah lu bilang aja langsung marah-marah aja. Gimana ceritanya masa materi gue. Gue nih baru ngontrak ya. Siapa disini yang ngontrak bareng gue. Masa gue materinya kayak begitu. Itu ya Allah. Beban gue bener ya. Gak bisa gue sekarang jadi marah-marah nih. Gue ketabrakan nih. Gue gak bisa marah-marah. Tabrakan. Duh. Gue nabrak ya kan. Marah-marah sama orang. Eh lu bisa mau motor gak sih? Wih lucu banget bang. Woi. Marah lucu banget. Lucu banget lu. Tonjok bang. Duh. Aduh bang. Kirain lucu gak tau. Sakit ya bang ya. Tapi beneran gue tuh. Beneran kemarin tuh abis kecelakaan gue kan. Jadi gue bawa mobil. Gue untungnya gue dalam keadaan pelan. Nah mobil gue tuh ditabrak sama motor. Kayak anak SMP gitu. Dan seumuran lu gitu. Dia bawa motor. Dua motor. Terus salip-salipan gitu. Nah gue tuh untungnya. Mobil gue tuh dalam keadaan pelan. Larinya. Pelan-pelan banget. Bahkan orang jalan kaki aja bisa nyalip. Pokoknya pelan lah gitu. Terus tiba-tiba dia abis nyalip-nyalipan tuh. Dia nyalip temennya terus dia ketawa-ketawa gitu. Abis nyalip dia ketawa. Wah syukur lu kesalipan. Wadar. Nabrak. Langsung nabrak gitu kan. Udah gitu yang ngeselinnya adalah. Motor dia tuh gak kenapa-kenapa. Mobil gue ancur penyok. Bener dah. Ancur. Buset sampai depannya tuh bener-bener penyok. Sampai ke dalam gitu. Motor dia gak kenapa-kenapa. Dari situ gue. Ya Allah ini mobil gue kenapa empuk banget ya. Udah kayak kerupuk udah bener dah. Gara-gara itu ya. Gue sekarang tuh gak mau nyuci mobil pake air gitu. Takutnya melempem mobil gue. Tayamum. Kayak tayamum udah sekalian. Pake debu. Pake debu. Dan gue tuh juga. Bener ya. Gue tuh baru ngontrak gitu. Baru pindah kosan. Tadi tuh gue ngekos. Sekarang gue udah ngontrak lah di. Salah satu perumahan elit lah. Ya. Lumah ngekos masih rumah. Orang miskin lumah. Udah gitu nih pas pindahan tuh paling males. Ini kadang kalau misalkan udah ngepek-ngepek barang nih. Gue pernah kemarin ya. Pas gue udah masukin barang ke mobil pick up. Udah didus-dusin udah semua. Terus gue udah mau jalanin naik motor. Tiba-tiba kunci motor gue gak ketemu. Ilang gitu. Ya kunci motor ilang lagi nih. Gue cari di kantong gak ada. Di jaket gak ada. Terus gue cari-cari tong sampah. Apa nyelip gitu ya. Gak ada. Apa janjian nyelip di kerdus. Akhirnya kerdus gue bongkar lagi. Juga gak ketemu. Akhirnya kayaknya nih harus gue tata ulang lagi nih. Biar ketemu. Akhirnya rak TV gue masukin lagi. TV gue simpen lagi. Baju-baju gue masukin lagi. Tiba-tiba kunci motor. Tapi akhirnya gue gak jadi pindah. Orang kamar gue udah beres. Dan gue tuh di Jakarta tuh sebagai seorang pendatang ya gue tuh aslinya dari Bima. Ada yang tau Bima? Tau. NTB, NTB. Tau NTB kan? Nusa Tenggara Bima. Bercanda apa? Bercanda. Bukan nakutin gitu. Seremnya tuh serem gitu bawa mobilnya. Bawa mobilnya serem. Gue pernah ya. Gue pernah naik bis tuh. Dari Bima ke Jakarta. Itu kan lewat gunung-gunung ya. Gue tuh duduk paling depan gitu. Jadi ini supir. Nah gue depan supirnya. Mas, misi mas. Gak ini supir. Nah gue tuh di sampingnya gitu. Gue di sampingnya duduk. Supirnya ya. Bawa bis di tengah gunung yang belok-belok gitu. Tengah. Sampingnya ini jurang gitu. Langsung. Jurang gitu. Dia mau bawa mobil. Bawa bisnya. Itu tangan kanan nyetir. Tangan kiri megang kopi. Lu bayangin. Jadi dia nyetir begini nih. Ya gue di sampingnya kan deg-degan. Ya Allah. Ini bisa serem banget ini. Itu sekadang-kadang kayak ada malaikat pencabut nyawa tuh lewat depan gue tuh. Seng. 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 Astagfirullah. 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 Ya gue kan karena takut gue tegor ya. Pak kalau misalkan mau minggir ngopi dulu. Kita mampir. Minggir aja dulu pak. 5 menit 10 menit buat ngopi. Gak apa-apa nih. Daripada nyetir pake tangan satu gini. Oh tenang deh. Saya udah biasa. Oh gitu pak. Emang bapak udah berapa lama pak nyetir? 3 bulan. Buset 3 bulan udah bisa nyetir sambil ngopi lu. Ini kalau setahun sambil makan nih. Thank you. Itu aja dari gue Rigen. Terima kasih telah menonton!